kembali lagi di review jam tangan dari langar oji, di depan saya ini sudah ada jam tangan dari digitek ini adalah digitek terbaru 05189T dimana jam tangan ini tuh dia tuh cloning atau bentuknya tuh mirip sama kayak Alexander Christie yang mungkin pernah kalian jumpai di pasaran ya dari strapnya, kemudian bagian sampingnya, tapi ini tuh bahannya plastik loh, bukan stainless, ini bahannya plastik keren sih dari ininya aja mungkin hampir mirip ya bentuk fiturnya dia punya alarm, stopwatch sama dual time ada timer juga, jadi udah lengkap banget udah ada jam, alarm stopwatch sama dual time dan ada timer, ini kalau mau pindah ke MPM juga kalian tinggal tekan gini aja, nih yang ini ya bawah itu ya ini kayak ada segitiganya, nah ini kalau ke 24 jam berarti nanti formatnya 24 jam untuk lampunya kayak gini wow, itu kan hampir mirip kan lampunya ya untuk settingnya juga kalian tinggal tekan gini aja tuh, nextnya pakai ini ini buat nambahin angkanya yang atas ini ya terus next lagi next lagi ke tahun bulan, tanggal sudah kalau sudah kalian tekan gini udah, fiturnya udah lengkap banget ada alarm juga dan ini bisa di setting juga untuk alarmnya ya tuh, terus selanjutnya dia punya stopwatch juga nih stopwatch, start, pause, dan reset keren sih DT dual time, jadi ini kalian bisa setting beda antara home time kalian sama dual time ini dan yang terakhir dia punya fitur timer keren sih strapnya lumayan tebal sih ya, hampir mirip sih nih walaupun di sini ada tulisan digitek authentic product ya hmmm keren kacanya itu berdari kaca akrilik ya jadi kaca ini akrilik ini bahannya plastik ini strapnya strap rubber ya ini bagian buckle yang ada logo digitek juga nah, terus untuk ukuran diameter kalau dari sini ke sini ya semuanya kalau dihitung semuanya itu ada di 4,8 kalau dihitung sini aja itu di 4,5 kalau dihitung kacanya aja itu ada di 3,5 ya, jadi untuk kacanya aja 3,5 kemudian tebelnya tebelnya ada di 1,3 cm ya kemudian untuk ukuran strapnya ini ada di ukuran 24 ya jadi strapnya ini kalian bisa ganti pakai strap kulit kalau kalian punya strap kulit ya ini bagian belakangnya ada tulisan digitek dg5189t stainless steel bag water resistnya 10 bar harganya di Rp. 222.000 itu harga belum diskon murah banget dong harganya under Rp. 200.000an saya punya 2 varian warna itu varian warna ini apa abu-abu gitu ya satu lagi yang warna hijau dengan hitam ini bahannya plastik ini bahannya plastik dan ringan banget ya ringan banget harga Rp. 200.000an kan udah dapet jam tangan secakep ini sih guys ini cakep banget menurut saya worth it sih walaupun dia bukan produk aslinya maksudnya dia modelnya tuh dia sama kayak punya Alexander tapi harga Rp. 200.000an udah worth it banget dan kalian nanti bakal dapet box kayak gini ya ini boxnya ada dapet kartu manual book ini ya ada manual booknya ini ini manual booknya terus ada bantalan jamnya dan ada kartu garansi kartu garansinya ini di saat 6 bulan ya kalau digitek kartu garansinya 6 bulan oke ya harginya di bawah Rp. 200.000an kalau kalian mau kalian tinggal kayak aja ya di 08386565 8999 bisa juga ke Instagram atlangan rogisolo market plus juga bisa di Shopee di Tokopedia dan ada di Bukalapak juga sampai jumpa di review video selanjutnya jangan lupa like, subscribe jangan lupa subscribe karena kita mau kalian upload video setiap harinya jadi silahkan tinggalkan komentar kalau yang ingin di review jam tangan apa see you terima kasih